Perkurangnya, pasokan amunisi mengancam pertahanan Ukraina di garis depan sepanjang 1.000 km yang terus diserang oleh artileri Rusia. Adapun penaklukan FDVK meningkatkan semangat Rusia dan mengonfirmasi bahwa pasokan Kremlin kini mengendalikan tempo pertempuran. Pasokan Ukraina menarik diri dari kota FDVK di wilayah Donetsk setelah didera serangan harian Rusia dari tiga arah selama empat bulan terakhir. FDVK adalah benteng menjorok ke dalam wilayah Ukraina jauh dari Rusia. Sebagai kota di garis depan, sejak Rusia pertama kali menyerang Ukraina pada 2014, permukiman yang diperkuat dengan labirin parit dan terowongan itu berfungsi untuk melindungi pusat logistik penting yang kurang diperkuat lebih jauh ke barat. Penaklukan FDVK oleh Rusia membuat pasukan Ukraina yang hanya berhasil meraih kemajuan bertahap sejak serangan balik mereka tahun lalu merasa sedih. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengaitkan lepasnya FDVK dari tangan Ukraina dengan diamnya Kongres atas usulan bantuan militer senilai 60 miliar dolar Amerika untuk negara tersebut. Biden mengatakan ia telah memberi tahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam panggilan telepon pada Sabtu setelah Ukraina mengumumkan penarikan pasukan dari FDVK bahwa ia tetap yakin pendanaan Amerika Serikat akhirnya akan terrealisasi. Associated Press memawancarai lebih dari 12 komandan Ukraina termasuk komandan unit artileri di zona pertempuran paling intens beberapa minggu sebelum jatuhnya FDVK. Mereka mengatakan kekurangan amunisi yang selalu menghantui pasukan Ukraina sejak serangan Rusia semakin parah sejak musim gugur tahun lalu. Persediaan yang menipis, terutama artileri jarak jauh yang dipasok oleh Barat berarti pasukan Ukraina terhambat untuk menyerang target bernilai tinggi di belakang garis pertahanan Rusia di mana peralatan berat dan personel dikumpulkan. Selama beberapa minggu, pasukan Ukraina di seluruh garis depan mengeluh tentang kekurangan kritis amunisi. Dengan beberapa baterai artileri, hanya punya 10% dari persediaan yang mereka butuhkan. Dalam upaya untuk menghemat peluru, para komandan lapangan memerintahkan unit mereka untuk menembak hanya pada target yang tepat. Namun, komandan di lapangan mengatakan itu tidak cukup untuk penahan Rusia yang memiliki persediaan senjata lebih baik. Kekhawatiran bahwa tanpa bantuan militer, jatuhnya Afdivka dapat terulang di bagian lain garis depan Ukraina pun meningkat. Mundurnya pasukan Ukraina dari kota tersebut memberikan Rusia kemenangan terbesarnya sejak pertempuran Bakhmud tahun lalu. Ini akan memungkinkan pasukan Kremlin untuk mendorong serangannya lebih jauh ke Barat, lebih dalam kewilayah yang dikuasai Ukraina di daerah yang kurang diperkuat. Pokrovsk, simpul kereta api di sebelah timur Ukraina, bisa menjadi tujuan Rusia berikutnya, kata para blogger militer. Pejabat militer Rusia dan blogger perang mengatakan penaklukan Afdivka mengurangi ancaman terhadap kota Donetsk yang dikuasai Rusia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.